Jemaah Tuhan shalom selamat pagi doa kami jemaah semua dalam kemurahan Tuhan dalam perlindungan Tuhan Pada pagi hari ini kita kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yesaya Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke 29 sampai ayatnya yang ke 31 demikian bunyi firman Tuhan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mereka seumpama raja wali yang naik terbang Dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi lesu Mereka berjalan dan tidak menjadi letih Dari pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini saya mengambil tema Yesus adalah solusi dari kelelahan kita Jemaah yang terkasih rutinitas seringkali membuat kita lelah Mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang baru berkuliah Di awal perkuliahan sangat excited, sangat semangat, sangat menggebu-gebu Ketika mengerjakan tugas, ketika mendengarkan materi Atau menjalankan perkuliahan sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh kampus Untuk jemaah Tuhan yang bekerja mungkin di awal ketika bekerja Begitu semangat, begitu berantusias untuk bekerja Tapi lama-kelamaan ketika melakukan itu secara rutin Jemaah sekalian ada di titik kelelah atau di titik jenuh Kita juga sebagai pelayan Tuhan Ketika kita baru pertama kali mengambil pelayanan Di situ kita begitu bersemangat Kita begitu antusias melakukan pelayanan A, pelayanan B Ketika ditawarkan pelayanan, kita mengambil pelayanan itu Tapi lama-kelamaan seiring berjalannya waktu Pelayanan kita mulai kendor, kita mulai malas-malasan, kita mulai lelah Dan sampai kita berada di titik Aduh Tuhan saya sudah lelah Aduh Tuhan saya sudah letih, cukup sampai di sini Sudah cukup, seperti itu Jemaah yang terkasih banyak hal dalam hidup kita Yang membuat kita lelah secara fisik Jiwa bahkan rohani Ketika kita lelah secara fisik Itu dapat disembuhkan dengan beristirahat Menjaga pola makan dan lain sebagainya Tapi kalau kita sakit Atau lelah secara rohani Hanya ada satu yang dapat menyembuhkan kita Yaitu Yesus Kristus Jemaah yang terkasih Kita tidak akan bisa merasakan Kesegaran jiwa Atau rohani di luar Tuhan Yesus Jadi refreshing Atau kesegaran yang sejati Hanya akan kita dapatkan Di dalam Tuhan Seperti ayat firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-29 Di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan Kepada mereka yang lelah Dan semangat kepada mereka yang tidak berdaya Jemaah yang terkasih Ada satu ayat firman Tuhan yang sangat memberkati saya Yaitu Matius 11 ayatnya yang ke-28 Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Dari firman Tuhan ini Tuhan Yesus mengajak kita Untuk datang kepadanya Mendekatkan diri kepada Tuhan Karena ada jaminan yang Tuhan berikan Yaitu kelegahan Jemaah yang terkasih Ketika kita lelah secara fisik Secara jasmani Dan secara rohani Hal yang harus kita lakukan adalah Datang kepada Tuhan Ketika kita datang kepada Tuhan Kita datang dengan keterpurukan Kita akan kembali dengan kelegahan Solusi dari kelegahan kita Hanya berada di dalam Tuhan Yesus Kristus Untuk itu jemaah yang terkasih Mari kita datang di hadirat Tuhan Kita datang dengan doa Dengan ungkapan syukur Dengan penyembahan kita Dan mari kita selalu merenungkan kebenaran firman Tuhan Karena kebenaran firman Tuhan Seperti yang saya katakan tadi Akan menjadi solusi dari kelegahan kita Jemaah yang terkasih Mari kita berkomitmen untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Dan alamilah jaminan kasihnya yang memberikan kesegaran Dan kekuatan baru bagi kita Firman Tuhan menjadi jaminan bagi kita Ketika kita datang kepadanya Tuhan akan memberikan kelegahan kepada kita Firman Tuhan memberkati kita semua Biarlah renungan firman Tuhan ini Menjadi berkat dan kekuatan Buat saudara saudari sekalian Dan roh kudus akan memberikan pemahaman Yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan Demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya bagikan di pagi hari ini Semoga memberkati jemaah Tuhan sekalian Mari kita satu dalam doa Kita berdoa Bapak dalam kerajaan sorga Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan Untuk kebenaran firman Tuhan Yang sudah kami dengarkan dan kami renungkan di pagi hari ini Kami mohon pertolongan Tuhan Menjama setiap hati kami Tuhan Sehingga firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja Tetapi Tuhan dapat kami Pahami dan dapat kami jadikan Rema dalam kami menjalani kehidupan kami Bapak dalam kerajaan sorga Segala aktivitas kami sepanjang hari ini Kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapak di sorga Terima kasih Tuhan Amin